Dia berjuang Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang lembur kerja Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dadanya terasa sakit Dan ia pun bergegas untuk meminum air Dan pada saat itulah, pria itu tiba-tiba terkena serangan jantung yang mengakibatkan ia tak sadarkan diri Beberapa hari kemudian, setelah kejadian tersebut Perusahaan itu memiliki pekerja baru yang bernama Lockhart Ia dipercaya untuk mengisi jabatan dari pekerja sebelumnya sebagai manajer penjualan Akan tetapi hari pertama, Lockhart kerja menjadi hari yang sangat melelahkan Ia dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan bos-bos besar Akan tetapi, bos perusahaan Lockhart sedang tidak berada di Amerika Serikat Melainkan di Swiss Untuk mengikuti terapi kesehatan Kemudian Lockhart pun diminta untuk menjemput bosnya di sana Dan ia pun berangkat sendirian dengan dibiayai perjalannya oleh perusahaan itu sendiri Lockhart menganggap tugas ini sebagai sebuah liburan Terlebih lagi, ini kali pertama Lockhart ke Swiss Ia juga diberitahu oleh supir itu bahwa tempat yang ia akan kunjungi sudah berdiri selama 200 tahun Ketika sesampainya di rumah sakit, Lockhart pun langsung diperlihatkan dengan sekumpulan pasien yang berpakaian putih-putih Yang dimana pasien-pasien itu adalah orang tua semua Akan tetapi kunjungan Lockhart ditolak karena waktu berkunjung sudah berakhir saat jam 3 sore Namun untungnya Lockhart mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan manajer rumah sakit tersebut Agar bisa bertemu dengan bosnya yang bernama Roland Pada awalnya Lockhart merasa tidak ada yang janggal dengan hal ini Sampai pada akhirnya Ia tidak mendapatkan sinyal sedikit pun Lalu Lockhart menjelaskan kenapa ia sangat ingin untuk menjemput Tuan Roland Namun perbincangan menjadi sangat rumit Lockhart menyempatkan diri untuk melihat foto-foto jadul dari rumah sakit tersebut Benar saja, si manajer rumah sakit ini tidak mengizinkan hal tersebut Dengan alasan Tuan Roland belum memberi informasi sedikit pun Kemudian Lockhart pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu Dan berencana balik lagi pada hari esok Saat berada di jalan pulang Lockhart pun malah dibikin salah fokus dengan kehadiran seorang wanita yang berdiri di sudut bangunan Tapi sialnya tiba-tiba mobil yang ditumpangi Lockhart harus menabrak rusak hutan Sampai mobilnya terpental keluar jalur Kemudian Lockhart pun terbangun dari ketidaksadarannya Yang dimana ia sudah kembali ke rumah sakit itu Kali ini ia ditemani oleh seorang suster dan juga seorang dokter bernama Dr. Velmore Tak disangka Lockhart diberitahu bahwa ia ternyata sudah dirawat selama 6 hari Dan mengalami patah kaki di sebelah kanan Bahkan Dr. Velmore berkata bahwa ia sudah memberi kabar ke kantornya Lockhart Bahwa Lockhart sedang dirawat secara intens dan belum diizinkan pulang ke Amerika Mendengar hal itu Lockhart pun merasa senang kalau ia diizinkan untuk tidak bekerja selama beberapa hari ke depan Apalagi di tempat ini ia mendapatkan layanan khusus dan diberi air putih setiap waktunya Di ruangan itu Lockhart yang sedang bengong tidak sengaja melihat tukang taman yang sedang menutupi lubang di balik rumputan Akan tetapi momen itu harus terganggu Kemudian ketika ia melihat ada hewan yang sangat mini berada di dalam gelasnya Yang dimana ia sama sekali tidak menghiraukan hal tersebut Dan ia memutuskan untuk berkeliling sambil mencari Tuan Roland Kemudian setelah itu Lockhart yang sudah berkeliling terlalu jauh langsung ditanya oleh seorang suster Ia pun tidak ingin berkata terlalu jujur Melainkan ia berbohong Kalau namanya adalah Roland dan sedang tersesat untuk kembali ke kamarnya Kan tetapi sekarang ini Tuan Roland dijadwalkan untuk mandi air panas dan Lockhart pun langsung diarahkan ke sana Seolah-olah ia tahu harus kemana Setelah berhasil masuk Lockhart pun langsung melihat berbagai kegiatan orang-orang tua yang sedang berendam Kemudian ia pun harus berjalan lagi ke sudut ruangan yang dimana ruangan tersebut membuat Lockhart kebingungan Karena saat melintas di ruangan tersebut Lockhart malah tidak menemukan jalan sama sekali Malah membuatnya semakin terjebak di ruangan tersebut Namun anehnya ketika ia berbalik badan jalan itu pun langsung muncul secara tiba-tiba Entah itu halusinasi atau apa Namun yang jelas Lockhart pun berhasil bertemu dengan Tuan Roland Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah Tuan Roland tidak ingin pergi dari tempat ini Dan ia sama sekali tidak tertarik untuk balik bekerja lagi Ia merasa dirinya sudah tua dan ia ingin bersantai dan menjauhi hal-hal yang membuatnya stres Namun dengan segala rayuan dan godaan dari Lockhart Tuan Roland pun memutuskan untuk mau kembali lagi ke Amerika demi mengurusi perusahaannya Sebelum benar-benar pergi Lockhart pun dihampiri oleh tiga pasien yang sempat menyambutnya pada hari pertama Ia di rumah sakit tersebut Dari sini ia pun mulai mengetahui sebuah nama dari pasien wanita tua yang ternyata bernama Nyonya Watkins Dan juga pandangan Lockhart terlihat fokus ke seorang perempuan cantik yang sedang berada di tepi kolam Di pertemuan inilah Lockhart diberitahu bahwa nama perempuan itu adalah Hana Yang ternyata Hana merupakan seorang pasien di tempat ini dan sangat berbeda dari pasien kebanyakannya Ya pasti jelas berbeda karena kebanyakan pasien sudah lansia sedangkan Hana masih begitu muda Yang dimana satu-satunya hal yang ia ketahui sampai sekarang bahwa ia merupakan pasien dengan kasus unik dan belum sembuh total dari penyakitnya Setelah menunggu terlalu lama terlihat Lockhart tidak sabar lagi karena Tuan Roland masih juga belum keluar dari ruangannya Tiba-tiba Dr. Velmore mendatangi Lockhart dan memberitahu kalau Tuan Roland baru saja jatuh dari tempat tidurnya Di momen ini Lockhart pun tidak bisa lagi menahan emosinya sampai-sampai ia tidak sadar kalau hidungnya sudah mengolarkan darah Saat diperiksa Lockhart diberitahu oleh Dr. Velmore kalau dirinya sudah mengalami stres berat dan juga terlalu kecapean Itulah mengapa Dr. Velmore menyarankan kalau Lockhart belum bisa pulang ke Amerika Tapi sebelumnya Lockhart yang tidak percaya sepenuhnya mulai diam-diam mengambil dokumen milik Tuan Roland Beruntungnya Dr. Velmore tidak menyadarinya dan Lockhart pun diarahkan untuk tes urin terlebih dahulu Dari sinilah Lockhart menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang pernah melakukan tes urin tersebut Melainkan pasien-pasien yang juga pernah melewatinya termasuk Nyonya Watkin sekalipun Pada malam harinya Lockhart yang dipindahkan ke ruang isolasi yang dimana terlihat sang penjaga taman sedang memasuki sebuah bangunan Sialnya tukang taman itu sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan Lockhart Dan Lockhart pun melihat lagi keberadaan Hana di taman tersebut Dari sinilah ia kembali bertanya kepada Hana seberapa jauh tempat tinggal penduduk dari rumah sakit ini Kabar baiknya Hana bukan lagi sekedar menjawab melainkan ia malah memberi tumpangan kepada Lockhart Meskipun Lockhart dan Hana berhasil keluar tetap saja kepergian mereka sudah melanggar aturan rumah sakit tersebut Setelah itu mereka pun sudah tiba di sebuah bar Mereka terlihat diperhatikan oleh warga setempat Yang lebih uniknya lagi si supir berada di bar tersebut tanpa luka sedikit pun Dari situ Lockhart pun langsung bertanya kepada warga setempat apakah terdapat dokter yang bisa membantunya di sekitar sini Untung saja ia pun diberitahu bahwa ada seorang warga yang bisa bertindak sebagai dokter dan lokasinya berada di belakang bar Tanpa disengaja Hana juga terlihat sedang mengkonsumsi sebuah cairan yang ia anggap sebagai vitamin Ternyata cairan yang dibawa oleh Hana setiap harinya memiliki rasa anyer seperti keringat manusia Hana sendiri tidak tahu fungsinya untuk apa Tapi yang jelas ia disuruh oleh dokter Fairmore untuk mengkonsumsi cairan tersebut Lalu tanpa berlama-lama Lockhart pun meninggalkan Hana sebentar saja untuk mencari keberadaan dokter yang ada di belakang bar Dengan bermodalkan dokumen dari Tuan Roland yang Lockhart curi Ia pun bertanya kepada dokter itu apa yang tertulis sebenarnya Setelah dibaca beberapa menit dokter itu memberitahu bahwa pasien yang ditulis sudah mengalami dehidrasi parah Dari sinilah Lockhart tidak mengerti sama sekali bagaimana bisa Tuan Roland mengalami dehidrasi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Dokter itu juga terlihat sibuk dengan seekor rusa hutan yang ia temukan dari selokan air Yang ternyata rusa tersebut adalah rusa yang sama di saat Lockhart mengalami kecelakaan parah Yang bikin menarik dokter itu pun menunjukkan bahwa rusa rumah sakit tersebut sudah mengkonsumsi berbagai belut di tubuhnya Kemudian Lockhart pun kembali lagi ke dalam bar untuk menelpon seorang di kantornya Itu semua dilakukan oleh Lockhart secara terpaksa karena seluruh barang-barangnya disita oleh rumah sakit tersebut Terlebih lagi tiba-tiba dokter Velmore bersama anak buahnya sudah mengetahui keberadaan Hana dan juga Lockhart Lalu Lockhart lagi-lagi melihat penjaga taman yang baru saja keluar di bangunan setengah jadi tersebut Namun tanpa diduga Lockhart merasa ada yang menjanggal di dalam mulutnya Sampai-sampai ia merasa tidak nyaman Ternyata salah satu giginya mengalami kerapuhan Di saat itulah ia pun langsung membawa giginya pada suster yang ada di lobi Dan secara diam-diam Lockhart mencari tahu keberadaan Tuan Roland Sampai suatu ketiga Lockhart memasuki sebuah ruangan yang ternyata terdapat Nyonya Watkin di dalamnya Namun kali ini fisik Nyonya Watkin sudah berbeda karena tubuhnya terlihat begitu kurus dan juga kering Sialnya Lockhart merasa takut dan ia pun membuat situasi menjadi kacau Jadinya ia harus masuk ke salah satu ruangan di lantai tersebut untuk bersembunyi sebisa mungkin Dengan mengandalkan korek api dan juga rokok yang ia ambil di lantai sebelumnya Lockhart pun menyadari kalau ia sedang berada di ruangan yang cukup aneh Terlebih lagi Lockhart juga melihat keberadaan Tuan Roland yang tidak bernapas sama sekali di tempat itu Di titik inilah ia sangat yakin untuk menyimpulkan kalau rumah sakit ini memiliki kegiatan eksperimen yang sangat ganjal Menggunakan tubuh pasien-pasiennya Tapi zialnya baru saja Lockhart ingin kabur keberadaannya malah diketahui oleh salah satu perawat Dalam kondisi seperti inilah Lockhart tidak bisa lagi kemana-mana Dan ia pun terjebak di situasi sulit ini Apalagi Lockhart sudah menyadari bahwa ia bukanlah pasien pertama yang mengalami kondisi seperti ini Kemudian giginya Lockhart yang masih bagus dibor secara paksa sampai berdarah Beberapa menit setelahnya si supir baru saja terlihat mengantarkan pasien untuk terapi di rumah sakit tersebut Mengejutkannya di dalam mobil itu ternyata sudah terdapat Lockhart yang berhasil melawan dan berencana melarikan diri Sesampainya di kantor polisi Lockhart pun bercerita apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah sakit Ia pun mengaku akan dipasangkan beberapa gigi baru agar setiap calon pasien yang datang tidak merasa curiga Dan dalam kondisi inilah Lockhart pun merasa aman karena dirinya berhasil keluar dari rumah sakit tersebut Tak disangka bahkan polisi itu juga terlihat menyimpan vitamin yang sama seperti milik Hana Dan benar saja dokter Velmore bersama manajer rumah sakit sudah mengetahui keberadaan Lockhart Dengan kata lain polisi tersebut juga berada di pihak rumah sakit tersebut Yang dimana ia bekerja sama dengan dokter Velmore Itulah mengapa keberadaan Hana dan Lockhart diketahui oleh dokter Velmore secara tiba-tiba Hebatnya lagi di tempat ini juga hadir Tuan Roland Yang awalnya dikira Lockhart sudah meninggal di dalam kaca Namun faktanya ia masih tetap hidup sampai sekarang Malah ia juga memaksa Lockhart untuk kembali ke rumah sakit tersebut Semenjak kejadian itu Lockhart pun dipaksa mengikuti setiap kegiatan Demi kegiatan yang berlangsung di rumah sakit tersebut Ia juga menjadi bagian dari setiap pasien Terlebih lagi dari kejadian itu Lockhart pun mulai sadar Kalau ruangan kaca yang berisi tubuh manusia merupakan bagian dari proses pengawetan Maka dari itulah dengan banyaknya rahasia di rumah sakit ini Lockhart pun tidak percaya kalau luka pada kakinya yang merupakan lupa sungguhan Yang lagi-lagi ia selama ini sudah dibohongi karena kaki kanannya tidak mengalami patah tulang sedikit pun Di malam hari Lockhart pun secara diam-diam menerobos masuk ke dalam bangunan setengah jadi itu Yang membuatnya penasaran selama beberapa hari ini Bahkan masih ada satu buah laboratorium yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun Kecuali pihak rumah sakit tersebut Anehnya lagi Lockhart menemukan banyak sekali kulit-kulit wajah manusia yang tersimpan secara rapi Terlihat juga di ujung ruangan malah terdapat lukisan dari Hana yang benar-benar terpampang secara jelas Melihat banyak kejanggalan di dalamnya Lockhart pun terus-terusan merasa penasaran dan masih saja berkeliling di tempat itu Bahkan Lockhart pun juga melihat sebuah kantong jenazah yang ternyata sudah berisi jasad dari Nyonya Watkins Di saat yang bersamaan Lockhart pun mulai sadar apa yang sebenarnya dilakukan oleh penjaga taman di dalam tempat ini Tidak lain tidak bukan setiap jenazah yang sudah mengering langsung diceburkan ke dalam kolam untuk diberi makan kepada belut-belut itu Akan tetapi keberadaan Lockhart sudah disadari oleh penjaga taman itu dan mereka pun bertikai satu sama lain Beruntungnya Lockhart bisa mengalahkan sampai-sampai si penjaga taman langsung tewas di tempat Tapi siapa sangka ia malah bertemu dengan Hana yang sudah basah kuyuk dan pakaiannya dipenuhi oleh darah Pada keadaan inilah Hana diberitahu oleh dokter Velmore Kalau ia sudah menstruasi untuk pertama kalinya Lalu Lockhart pun datang ke ruang makan tersebut dan memberitahu seluruh pasien kalau rumah sakit ini bukanlah tempat yang aman Melainkan selama ini mereka sengaja dibuat sakit dengan minum air putih yang beracun dan berisi anal belut Itulah mengapa Lockhart berani menjamin bahwa setiap pasien mengalami gejala penyakit yang sama persis setiap orangnya Dimulai dari hidungnya yang berdarah, wajahnya pucat, giginya yang rapuh dan berakhir tewas dengan badan kurus kering Tapi yang bikin heran pasien-pasien itu sama sekali tidak peduli dengan Lockhart dan mereka semua malah berniat untuk menyerangnya Sangat sulit menyelamatkan mereka karena semua pasien sudah terkena efek berlebihan dari air yang beracun Dari perbuatannya itulah segala rahasia pun semakin terbongkar dan Lockhart pun langsung dibawa ke ruangan transfusi Persis di sebelahnya ia juga melihat Tuan Roland yang dalam kondisi tidak sadar Ia bertanya-tanya siapa dirinya serta juga mengapa ia ada di sini Sayangnya giliran Lockhart pun sudah tiba yang dimana ia melihat banyak sekali belut di dalam sebuah tabung Lockhart yang sudah tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa pasrah begitu saja Ngorokannya mulai dimasukkan selang yang begitu panjang Ternyata selang itu digunakan untuk mengalirkan berbagai belut yang segera diluncurkan ke mulut Lockhart secara bersamaan Uniknya tepat di bawah tabung yang digunakan oleh Lockhart terdapat sebuah botol biru yang menampung cairan berwarna coklat Lihat cairan ini sangat mirip dengan apa yang diminum oleh Hana sebagai vitamin Dan benar saja dokter Velmore kembali memberikan Hana vitamin itu yang dimana si dokter juga mengkonsumsi cairan yang sama Bahkan ia juga menyuruh Hana untuk menggunakan sebuah gaun yang Hana sendiri tidak mengetahui apa tujuan dari suruhan dokter tersebut Ternyata dokter Velmore berencana menikahi Hana Saat itu juga dengan proses yang dilakukan oleh perawat yang benar-benar merencanakan ini secara matang Di saat itulah Lockhart yang mulai menyadari sesuatu dibalik ini semua Langsung menghampiri ruangan dari manajer rumah sakit tersebut Ia pun bergegas mengambil sebuah bingkai foto yang sempat ia lihat dan langsung tertuju kepada sosok pria dengan lilitan kain di wajahnya Setelah bingkai itu dipecahkan barulah terlihat sebuah rahasia yang dimana pria itu sedang menggendong seorang anak perempuan Lockhart pun langsung menghampiri bangunan setengah jadi tersebut dan memergoki dokter Velmore bersama Hana Dengan segala kejanggalannya yang Lockhart temukan ia berani mengambil kesimpulan kalau Hana merupakan anak dari dokter Velmore Hebatnya lagi dugaan Lockhart pun sangatlah tepat dan dokter Velmore pun langsung menunjukkan siapa sosok dibalik dirinya Hanya saja kedatangan Lockhart tidak lagi sia-sia karena ia sudah menumpahkan beberapa bensin tepat di atas kaki si dokter Sialnya waktu yang dimiliki oleh Lockhart pun tidaklah cukup dan ia kembali dihampiri oleh dokter Velmore Kemudian mereka pun berkelahi dokter Velmore yang tidak menyadari bahwa percikan-percikan api yang begitu besar sudah sampai ke lantai atas Hal itu pun menyebabkan seluruh perawat menjadi panik dan langsung kacau dalam seketika Di saat yang bersamaan Lockhart pun terlihat masih berkelahi dengan dokter Velmore Pria yang selama ini menutupi identitasnya dengan menggunakan kulit wajah dari pasien Beruntungnya Hana yang sudah sadar dengan semuanya langsung membunuh ayahnya sendiri Sampai-sampai dokter Velmore terjatuh ke kolam itu dan pada akhirnya segala perjuangan Lockhart pun tidak sia-sia Kemudian ia langsung diajak oleh Hana untuk pergi dari tempat itu Baru sebentar saja mereka pergi sialnya mereka harus menabrak langsung sebuah mobil yang berisikan bos-bos besar yang berencana menjemput Roland Di titik inilah Lockhart pun tak lagi peduli dengan siapapun mereka yang ada di sana Dan langsung kabur bersama Hana dan film pun tamat Terima kasih telah menonton